Peh, apakah boleh istri tidak melayani intim suami? Peh, apakah boleh istri tidak melayani intim suami? Ketika suami tidak memberi nafkah, ya Allah, ini istri... Ini istri tidak melayani suaminya karena suami tidak memberi nafkah. Ayo, ada tidak di luar sana yang seperti ini? Tetapi apapun itu semuanya diatur oleh agama ya. Apapun itu semuanya diatur oleh agama. Termasuk kasus seperti ini, itu istrinya nolak karena suaminya tidak memberi nafkah. Oke, tidak memberi nafkah berupa materi. Jika seorang suami tidak memberi nafkah, misalkan pada satu hari dia itu tidak sanggup memberikan makan. Untuk istrinya. Ingat, tidak sanggup memberikan makan yang pokok. Bukan tidak sanggup memberikan skincare. Bukan tidak sanggup memberikan baju baru. Bukan, tetapi tidak sanggup pada hari itu sang suaminya memberikan makan untuk kekuatan ibadah istrinya. Maka suami itu kalau dalam fikih itu diberi tempo sekitar tiga hari. Jadi kekuatan perut manusia ya kerentanannya itu kurang lebih sekitar tiga hari. Ini andaikan, andaikan, sudah tidak bisa kita. Apa itu, kalau kita tidak punya uang sama sekali, kan kita misalkan masih ada warung tetangga yang bisa kita. Apa itu bahasa Indonesia-nya itu? Dianjuk itu, dianjuk itu ya, dianjuk itu ya. Ini sudah tidak ada nih sama sekali yang dapat membantu kita. Ini benar-benar kelaparan nih misalkan istri-istri kita. Maka itu dikasih tempo nih, sang suaminya itu selama tiga hari terus sang suami berusaha mencari nafkah untuk istrinya. Untuk makan istrinya, biar ada kekuatan untuk melaksanakan amal ibadah istrinya. Karena kalau tidak makan kan lungsek ya, leles gitu, mau ibadahnya juga. Seperti itu. Nah, kalau untuk kita berhubungan dengan kemasalah jima, karena ini yang ditanyakan tadi kan dengan nafkah dan juga dengan jima. Kalau menurut kawulnya Imam Ar-Ru'yani, itu berpendapat bahwa tidak boleh istri itu menolak ajaikan suami. Meskipun suaminya tidak memberi nafkah kepada istrinya. Itu salah satu pendapat ulama. Itu kalau menurut Imam Ar-Ru'yani. Tetapi kalau ada lagi pendapat ulama yang lain, Kalau menurut Imam Ar-Ru'yani, berpendapat ketika waktu tempoh tiga hari ini jika sang suami tetap tidak bisa memberikan nafkah, memberikan makan kepada istrinya, maka istri tidak berdosa. Jika menolak sang suaminya tidak mau melayani. Jadi begitu. Jadi ada perbedaan pendapat ulama seperti itu. Nah tetapi kalau kita misalkan mengikuti pendapat kawul Al-Burawi, karena ini sudah tiga hari ini, suami kita tidak memberikan kita makan. Ya mau melayani suami bagaimana? Mas aku ini apa itu? Leles banget gitu ya. Akhirnya menolak seperti itu. Nah di dalam itu keterangan, kalau disambung lagi di dalam kitab I'an atau Talibin, maka sang istri itu tidak bisa menagih dan itu tidak menjadi hutang. Jadi karenakan sang istrinya tidak mau melayani suaminya dalam jangka tiga hari itu, misalkan nanti esok harinya misalkan sang suaminya punya nih nafkah nih agak banyak nih. Kata istrinya, mas kemarin kan tiga hari kamu masih tidak menafkahi aku. Aku mau tagih nih yang tiga hari itu. Misalkan biasanya satu hari ini biasanya 50 ribu misalkan. Aku mau tagih di tiga hari, kemarin gak ngasih nafkah sama aku. Aku tagih 150 ribu. Itu gak bisa. Karena apa? Karena ketika sang suaminya menginginkan kamu menolak suaminya. Nah itu ada lebih lengkap itu penjelasannya kalau gak salah di dalam kitab I'an atau Talibin. Jadi tidak menjadi hutang karena istrinya menolak. Kecuali kalau istrinya tidak menolak. Maka boleh nih nagihnya. Mas kemarin tiga hari gak ngasih nafkah? Boleh. Itu kalau kita bicara fikir ya. Tapi secara realitanya kita kehidupan nyata ya cobalah sebagai suami istri itu lebih berbijaksana. Mau suami kepada istrinya atau istri kepada sang suaminya. Berbicara lebih baik. Berbijaksana lah antara suami istri ya. Ini mah kalau teteh ini menanyakan kan. Tadinya ditanyakan kan hukum. Ya seperti itu. Oke. Mandi besar apakah menyebutkan mengangkat hadas kecil? Oke. Jadi mungkin tadi yang bersambung ke tadi kakak Alaik. Kalau kita misalkan sebelum melakukan mandi besar kan kita sunnah untuk berwudu dulu gitu kakak Alaik ya. Kita sunnah untuk berwudu dulu. Misalkan gini kakak Alaik. Oke 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 oke. Teteh agak lebih dijelaskan. Misalkan kakak Alaik itu sebelum melakukan mandi besar kita berwudu dulu. Sesudah berwudu kita melakukan mandi besar. Apakah setelah kita melakukan mandi besar harus berwudu lagi? Maka jawabnya tidak perlu. Tetapi kalau kakak Alaik seperti ini. Kakak itu sebelumnya berwudu dulu. Kemudian kakak melakukan mandi besar. Nah ketika kakak melakukan mandi besarnya ada sesuatu hal yang membatalkan kepada wudu. Misalkan ketika mandi kakak kosok-kosok badan kita terkena. Telapak tangan kita ke area kubul atau area dubur. Kan otomatis itu membatalkan wudu. Ya maka nanti kakak wudu lagi. Jadi begitu kakak Alaik. Kenapa tidak ada keranjangnya? Iya kakak. Karena kalau setiap sore teteh tidak ada keranjang. Kalau ada keranjang itu setiap malam ya kakak ya. Nanti ikuti live teteh jam 9 malam kakak ya. Kalau yang ada keranjangnya itu jam 9 malam kakak. Teteh kalau suami tidak memberi nafkah. Apakah boleh istri tanpa izin pergi keluar untuk mencari nafkah? Kalau suami tidak sanggup memberi nafkah. Kita tanpa izin suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Kenapa kita tidak meminta izin dulu kepada suami? Apapun itu ya baiknya kita meminta izin dulu kepada suami harusnya ya. Tetapi ini yang dikatakan kan kalau misal tidak meminta izin. Itu bagaimana hukumnya? Maka itu ada. Dalam kitab I'anah ada. Dalam kitab I'anah itu talibin ya. Tapi teteh tidak tahu itu referensinya teteh. Rupa lagi. Bahasa arubiahnya. Cuma di dalam kitab I'anah itu kalau setelah suami terbukti. Kalau suami itu sudah terbukti. Tidak mampu sang suami itu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Kalau menurut kawal adhar. Ini kalau menurut kawal adhar. Kalau menurut kawal adhar itu dia itu diberi tempo. Diberi imhal. Diberi tempo. Tiga hari untuk mensunahkannya. Memberi imhal. Disunahkan laki-laki itu coba dikasih jarak nih. Tiga hari sang suaminya ayo keluar dari rumah berusaha. Kalau suaminya tidak sakit ya. Kalau suaminya tidak setruk ya. Kalau setruk itu beda lagi cerita. Kalau syahat wal afiyat. Juga dijadikan terrikah itu oleh jumhur ulama. Jadi pada masa imhal itu, itu istri boleh. Pada masa imhal itu beda masa tiga hari itu istri itu boleh keluar dari rumah. Mencari nafkah. Dan suami itu tidak punya hak untuk melarang. Masya Allah. Ini kajiannya agak dalam sebetulnya. Ini kajiannya agak dalam. Itu ada di dalam kitab I'ana. Dan suami sekali lagi tidak berhak untuk melarang istrinya. Karena alasannya ya. Karena sang suaminya tidak mampu memberi nafkah. Suami juga tidak bisa melarang istri keluar dari rumahnya itu secara mutlak. Gak boleh. Ya kalau misalkan kita melarang istri kita gak boleh keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Ya secara syariat nanti kita bisa makan gimana ya. Kalau kita secara syariat kita tidak mencari nafkah. Seperti itu. Itu secara mutlak. Walau bukan untuk mencari nafkah. Tetapi kalau menurut kawal lain itu diperinci. Jika mampu misalkan menghasilkan nafkah di rumah. Maka istri bisa dilarang untuk keluar oleh suaminya. Sudah aja nih cari nafkahnya di rumah. Gimana loh kak cari nafkah di rumah. Eh banyak sekarang cari nafkah di rumah. Tetep aja sekarang cari nafkah di rumah. Setiap malam tetep jualan kopi. Sama setiap siang tetep jualan fashion. Jualan pakaian. Itu bisa kan kita mencari nafkah di rumah. Sekarang kan zaman online. Dan kenapa suami teteh membolehkan teteh berda'wah lewat online. Karena teteh tetap teraksa ada di rumah. Suami terlihat. Anak terurus. Rumah terurus. Kenapa suami teteh membolehkan teteh berjualan kopi. Berjualan pakaian. Ya karena di rumah berjualannya. Tidak keluar dari rumah. Itu salah satu alasannya. Tetapi kan tidak semua orang itu bisa mencari nafkah di rumah. Ya kalau tidak bisa ya keluar saja dari rumah. Seperti itu. Oke. Begitu kakak ya. Maka suami tidak boleh melarang istrinya untuk keluar. Jadi kalau keluar tanpa izin tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena kalau tidak keluar ya bagaimana. Uang suaminya diem saja terus. Ya. Begitu kakak ya. Waalaikumsalam kakak ahbab. Amin. Amin. Sehat selalu. Amin. Mengagumi teteh gimana. Ikhlas saja karena Allah kakak Budi. Ikhlas saja karena Allah. Bukan kita mengagumi terhadap seorang yang lain. Dikarenakan hawa nafsunya kakak Budi. Buat perempuan juga bisa. Kopinya bisa kakak Noval. Untuk perempuan juga bisa. Laki-laki perempuan bisa. Ya. Laki-laki perempuan bisa. Bahkan ini bukan khusus untuk bagi yang sudah nikah saja kopi alasran ini. Bagi yang belum nikah pun boleh banget minum ini kopi. Istri yang nurut sama suami urusan pilpres apakah harus dinafkahi? Apa ini kakak? Aduh. Ini nyambung ke pilpres ini ya. Oke. Ada efeknya kopi. Kakak M ini kopi tidak ada efek samping. Karena tidak ada bahan kimia sama sekali. Tidak ada pengawet sama sekali. Dan kopinya pay beri. Dan kominya menggunakan kualitas premium. Dan memproduksi selalu sedikit. Agar setelah merosting kopi yang sampai kepada kalian itu yang benar-benar fresh. Jadi kalau kakak tanya ada efek sampingnya. Tidak ada. Tapi apa hukumnya bila tidur tidak pakai baju sama sekali? Ini masih live mbak? Masih Kak Abdul. Ini masih live. Gimana hukumnya kalau misalkan kita tidur tidak menggunakan pakaian sehelai. Pakaian sama sekali. Kalau berdua dengan suami sih. It's okay ya. Ini misalkan ceritanya sendiri. Ini kakak yang bertanya mungkin ceritanya sendiri. Kita bertidur tetapi kita tidak menggunakan pakaian sehelai kain pun. Mungkin kepanasan ya gerah ini yang bertanya. Oke. Maka jika kalau misalkan kita tidurnya sendirian. Di kamarnya tertutup dikunci kita meyakini bahwa tidak akan ada orang lain yang bisa masuk ke kamar kita. Kita tidur dengan keadaan bertelanjang. Maka itu hukumnya makruh. Maka itu hukumnya makruh. Maka itu hukumnya makruh. Bahkan kalau kita tidur bertelanjang itu. Sendirian kita tidur bertelanjang itu. Bisa mengakibatkan orang tersebut nanti mewarisi kefakiran. Itu tetapi ingat banget itu ada. Di dalam kitab ta'alim ul-muta'alim. Ada beberapa hal yang kita lakukan yang bisa mewariskan kita kefakiran. Mungkin yang kebanyakan orang tahu itu ya. Kalau tidak boleh itu katanya tidur pagi-pagi nih. Ngewaris fakir. Sudah sering banyak dengar ya. Itu sebetulnya banyak sekali yang mewariskan kefakiran. Salah satunya itu termasuk kalau kita tidur bertelanjang bulat sama sekali. Maka itu hukumnya dimakruhkan. Dan itu bisa mengakibatkan kita fakir. Tapi kalau sampai bulat gitu kayaknya enggak deh ya. Takut masuk angin dong. Tetapi kalau misalkan mengira. Tapi ini gimana nih teh? Aku kamar tempat tidur akunya enggak punya kunci. Cuma pakai hording. Suka ada ya. Apa itu tempat tidur itu pakai hording. Enggak ada kunci. Jadi kan kemungkinan orang lain bisa kan masukkan. Kalau hording doang gitu ya. Kalau cuma hording doang. Kemungkinan besar. Kemungkinan orang bisa melihat. Maka itu hukumnya haram. Kalau itu hukumnya haram. Itu sebetulnya ada nih. Dari hadis. Kalau enggak salah itu ya. Dari hadis. Dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwa dalam hadis itu mengatakan bahwa... Ah, rupa lagi tapi. Hadisnya. Cuma beginilah. Jadi dalam hadis itu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu melarang terhadap kalian untuk telanjang. Seperti itu ya. Dalam referensinya. Maka merasa malulah kamu terhadap para malaikat. Ah, gitu lah. Orang lebih kalam hadisnya. Merasa malulah kamu terhadap para malaikat. Malaikat Al-Kiram Al-Katibin. Yang tiada berpisah dari kalian. Kecuali saat tiga kondisi. Jadi yang selalu mengikuti kita itu. Malaikat Al-Kiram Al-Katibin. Yang selalu menuliskan amal kita. Dia tidak mengikuti malaikat itu. Ketika kita buang hajat. Itu enggak mengikuti malaikat. Kemudian ketika janabah. Ketika kita melakukan ibadah dengan pasangan kita. Malaikat juga tidak. Tidak berada di sana. Nah, kemudian ketika kita mandi. Malaikat pun tidak mengikuti ketika kita mandi. Jadi ketiga kondisi itu. Malaikat Al-Katibin. Yang menuliskan amal tidak mengikuti kita. Di dalam tiga kondisi itu. Ya. Begitu kakak. Terima kasih kakak Asma Wima. Oke. Aduh, Masya Allah. Eh, jika suami istri. Bersetubuh di kamar mandi. Itu hukumnya apa? Suami istri ini ya. Masya Allah. Suami istri ini ya. Ingat. Hello. Suami istri. Jika ada enggak di sekarang nih. Yang lagi mendengarin Tete. Yang pernah melakukan hal itu. Pasangan suami istri melakukan ibadahnya. Tapi di kamar mandi. Kenapa di kamar mandi ya Tete. Pengen suasana baru aja. Boleh enggak itu hukumnya? Boleh. Boleh kakak. Boleh. Boleh. Kalau kita mau boleh. Kalau kita tanya hukum boleh-boleh. Cuman itu tidak termasuk adab. Cuman itu tidak termasuk mempunyai adab tata kerama yang baik. Jadi itu tidak sopan lah kak. Tetapi kalau ketanya hukum boleh-boleh. Tetapi itu tidak sopan. Karena itu tidak sesuai dengan adab. Itu ada penjelasannya tuh. Di dalam kitab Fatawi. Asyabkah. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau dalam keterangan kitab itu. Kalau kita bersenggama di kamar mandi. Itu tidak ada dilarang. Dan itu juga tidak dikenakan kafarah. Tidak dikenakan kafarah. Atau kafarah itu denda. Tidak dikenakan denda. Tapi hal itu tidak sopan. Khilabul adab. Tidak sopan. Kakak ya. Adalah. Karena kan. Kenapa ya. Karena kita melakukan berhubungan itu. Apalagi yang belum punya anak. Dan akan sangat mengharapkan sekali kita itu punya keturunan. Ya. Nanti khawatir anak kita itu. Tidak mempunyai adab. Ataupun akhlakul karimah. Tata ramai yang baik dan sopan. Karena ternyata si anak tersebut. Ketika jadinya menjadi seorang anak. Di buah hijau itu kebetulan pas di kamar mandi. Misalkan. Itu di tempat yang tidak sopan. Jadi khawatir. Nanti anaknya pun tidak sopan. Kurang lebih seperti itu. Ya aduh. Masya Allah. Ini yang ada masih bertanya. Beberapa orang ke bawah. Ini adhan loh. Adhan maghrib. Tata ngajinya sebentar banget ya. Komen tidak pernah dibaca. Abis teteh ini neranginnya satu-satu. Teteh neranginnya satu-satu. Kalau teteh misalkan baca komen. Teteh kadang suka tidak fokus. Teteh pas ngeblank saja. Terkadang suka tidak fokus. Kalau sudah dijawab. Baru teteh baca komen satu-satu lagi. Teteh alisnya tebal banget. Ya. Oke. Bukannya bersoleh hanya untuk suami. Kenapa teteh kelihatan habis bersoleh. Dilihat banyak orang lagi. Kakak. Kalau wanita itu adalah ziyina linnas. Kalau wanita itu memang yang senangnya untuk berhias diri. Dan jika sang suaminya ridho. Tidak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Yang penting ketika kita bersoleh. Yang penting ketika kita menggunakan pakaian yang indah. Yang penting kita ketika menggunakan minyak wangi. Kita bertujuan untuk orang lain. Kita bertujuan agar suami orang lain itu menaksir kita. Agar kita bertujuan negatif terhadap orang lain. Nah itu yang tidak boleh. Kalau misalkan. Karena alasan pertama. Teteh senang sekali dari kecil. Merias muka. Ketika sudah menikah. Teteh meminta izin kepada sang suami. Dan sang suami meridhoi. Dan justru sang suami lebih senang. Kalau melihat teteh berias. Kebetulan dong. Teteh senang. Suami senang. Asal jangan sampai ada niat di dalam hati. Bertujuan. Dikarenakan ingin. Misalkan. Ditaksir oleh laki-laki lain. Kalau bertujuan seperti itu. Kan itu tanyanya urusan hati. Kakak Al-Wais. Karena perempuan itu tidak apa-apa. Zuyi Nalin Nas. Wanita itu adalah papayes. Mencuk orang sundamahnya. Boleh mempercantik diri. Boleh menggunakan perhiasan. Boleh. Di dalam fikih juga dikatakan boleh. Yang wajib ditanya itu adalah apa. Hatinya. Ketika teteh awal nikah. Sampai sekarang. Teteh berpenampilannya seperti ini. Yang paling senang merias diri. Dan teteh berniat. Ketika awal nikah. Karena kebetulan suami teteh santri. Sehingga ya. Malum namanya santri. Mungkin kalian bisa difahami ya. Bukan pekerja. Jadi ketika nikah. Lulus dari pondok. Belum mendapatkan. Apa ya. Belum mendapatkan pekerjaan. Atau apalah istilahnya. Seperti itu. Teteh dengan sengaja banget merias diri. Agar menutupi fitnah sang suami. Agar tidak berpikir. Ih kasian banget itu ya. Istri. Istri. Suami. Apa itu. Istrinya ya. Suaminya santri ya. Gak keurus ya. Atau gimana ya. Justru teteh berniat untuk. Menutupi fitnah itu. Ya. Begitu kakak. Teteh juga sedikitnya. Tau referensinya. Kenapa teteh bersolek mukanya. Yang penting itu urusan hati teteh pribadi. Ya. Aduh ini serius nih. Ke bawah-bawah. Komennya teteh gak kebaca. Oke. Ini sebetulnya teteh dikarenakan live di tiktok. Jadi ada yang berkomen barusan. Ria semuka teteh. Ini kebetulan teteh live di tiktok. Jadi ya beginilah. Kalau di tiktok itu ternyata sudah ada aplikasi filternya ya. Sudah ada khusus dari aplikasi filternya. Makanya kelihatannya lebih bening. Terlihatnya lebih tebal. Ya itu karena udah ada aplikasinya langsung dari. Apa? Langsung dari tiktok. Apalagi kalau kita menggunakan hp yang android gitu ya. Ya udah otomatis ya. Mau gimana lagi? Oke ya. Oke ya. Ini sudah ada maghrib di sini ya. Sudah maghrib ya kakak Jun. Kalau di teteh belum maghrib beberapa menit lagi maghrib. Terima kasih semuanya. Setiap sore insya Allah. Kalau yang pengen ikut bergabung. Ngaji bareng teteh setiap sore. Teteh biasanya ngaji itu cuma agak lama. Misalkan jam 5 sampai menjelang maghrib. Yang penting ada aja deh. Sedikit waktu yang bisa disampaikan. Dan ilmunya bermanfaat. Kalau misalkan ada suatu kesalahan. Malum. Namanya juga manusia. Mungkin teteh sedang lupa. Kalau misalkan salah nanti bisa dibetulkan. Referensi yang salah nanti bisa kita kos-kosrek. Kos-kosrek cari. Apa itu? Dicari-cari sama lain definisinya. Kalau salah. Dan mudah-mudahan kesalahan itu bukan keluar dari hawan. Kalau ada benarnya itu jelas. Hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik semuanya. Nanti malam jangan lupa ikuti live bareng teteh. Kalau nanti malam ada keranjang kuningnya. Biasanya teteh mulai jam 9. Tapi insya Allah nanti teteh live-nya dimulai jam setengah 8. Tetapi jam setengah 8 itu teteh dimulai dengan live-nya fashion. Tidak langsung copy tapi live-nya fashion. Nanti ikuti dong teteh live fashion. Barangkali kalian semua mau beli baju untuk istri-istrinya ya. Teteh seneng banget. Jadi jam setengah 8 sampai jam 9 mungkin teteh fashion. Nanti jam 9 teteh langsung lanjut untuk copy ya. Aduh si teteh live-nya agak berhenti-henti ya. Berstamina dan enerjik sekali teteh. Itu semuanya berkat copy lanang jagat lanang godek kayaknya ya. Oke udah ah. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.